Master Istana, bisakah Feng Wuchen benar-benar membantu Anda menjadi kultifator alam kaisar abadi kuno yang terkuat di dunia abadi kuno? Dalam perjalanan pulang, Kiyubufan bertanya dengan heran. Dia masih meragukan kata-kata Feng Wuchen. Tentu saja aku percaya dengan perkataan Feng Wuchen. Dengan bekerja sama dengan kita, Feng Wuchen sebenarnya memberi kita kesempatan. Dongfang Wuchen tersenyum acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak meragukan Feng Wuchen. Yu Tian Shan menganggup dan berkata, Kepala Istana benar. Feng Wuchen sangat mempercayai kita. Pada saat yang sama, dia memberi kita kesempatan. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, Kuil Sinra pasti akan mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Kiyubufan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia sangat kuat. Kesempatan kita ada di sini. Dongfang Wuchen tersenyum acuh-ta'acuh. Kakek, mengapa Feng Wuchen membutuhkan begitu banyak harta alam? Mereka akan habis dalam sehari. Bisakah dia memurnikan sebanyak itu? Tanya Zhiyun dengan bingung. Kakek juga tidak tahu. Dongfang Wuchen menggelengkan kepalanya. Ini juga yang membuatnya bingung. Ini sudah keempat kalinya aku mengirim ramuan dan harta karun alam. Jumlahnya pasti tidak sedikit. Berdasarkan tingkat konsumsi Kuil Sinra kita, itu seharusnya bisa bertahan setidaknya selama satu tahun. Kiyubufan mengerutkan kening. Yu Tian Shan mengerutkan kening dan menebak, mungkin dia sedang memurnikan beberapa pil atau cairan roh yang kuat. Atau mungkin dia menggunakannya untuk tujuan lain. Kamu akan tahu di masa depan. Dongfang Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, Bufan, ketika kamu kembali, segera bangun restoran. Ya, Tuan Istana, Tuan Istana, kata Kiyubufan dengan hormat. Sekte Polaris Abadi. Pelindung Tianhen dan Komandan Xing An telah kembali. Komandan Xing An, Anda melakukannya dengan baik kali ini. Feng Wuchen sangat puas dengan Anda. Di dalam ola, pelindung Tianhen tertawa. Jarang sekali pelindung Tianhen menyebut Feng Wuchen dengan senyuman alih-alih ketakutan. Setelah berkata demikian, pelindung Tianhen melambaikan tangannya dan sebuah pil terbang ke arah Komandan Xing An. Pelindung Tianhen tersenyum, pil Kaisar Abadi Kuno ini untukmu. Pil ini akan membantumu menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno bintang 6. Ini adalah niat Tuan Feng. Apa maksud Tuan Feng? Komandan Xing An tertegun. Kemudian, dia teringat bahwa Komandan Xing An telah mengembalikan pil Kaisar Abadi Kuno kepada Ye Hong Yun di restoran. Pasti karena itulah Feng Wuchen menghadiahinya pil kelas Kaisar Abadi Kuno. Penjaga Tianhen, apa sebenarnya latar belakang Tuan Feng? Komandan Xing An bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat berterima kasih. Orang yang sangat menakutkan. Pelindung Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh, sangat menakutkan hingga tak terbayangkan. Jiwa naga yang kau sebutkan sebelumnya, Feng Wuchen, seharusnya adalah pemilik jiwa naga, Longzun. Tuan Feng adalah Longzun. Wajah Komandan Xing An dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Itu seharusnya tidak salah. Pelindung Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh, singkatnya, tidak peduli apapun itu, tidak peduli siapapun itu, selama itu merugikan Feng Wuchen, kamu harus berdiri di sisi Feng Wuchen. Dia sangat menakutkan sehingga tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat menyinggung perasaannya. Tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat menyinggung perasaannya. Komandan Xing An kembali ketakutan. Mungkinkah dia berasal dari dunia pangu? Feng Wuchen seharusnya masih berada di dunia jiwa abadi. Komandan Xing An, dengarkan semua perintah Feng Wuchen. Pelindung Tianhen mengingatkannya lagi. Ya, saya mengerti, kata Komandan Xing An dengan hormat. Berkultifasilah dengan baik, pelindung Tianhen menganggup dan menghilang dalam sekejap. Tidak seorang pun di dunia abadi kuno dapat menyinggung perasaannya. Kata-kata pelindung Tianhen terus terngiang di benak Komandan Xing An. Sungguh mengejutkan, Komandan Xing An tidak dapat membayangkannya dan tidak berani membayangkannya. Pada saat yang sama, di Heavenly Reflection Immortal Manor. Dengan bantuan yang mulia abadi King Ran, jiwa Ye Hongyun telah menyatu dengan tubuh jasmaninya dan baik-baik saja. Terima kasih, Guru. Ye Hongyun menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Ye Hao Chang juga berkata dengan hormat, Terima kasih, yang mulia abadi King Ran. Dengan Ye Hongyun yang aman dan sehat, Ye Hao Chang dan Nyonya Ye merasa benar-benar lega. Suamiku, bagaimana keadaanmu sekarang? Liu Siner bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan pulih dalam beberapa hari. Ye Hongyun tersenyum dan memberitahu Liu Siner untuk tidak khawatir. Yang mulia abadi King Ran mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Siapakah Feng Wuchen ini? Dia dapat dengan paksa mengeluarkan jiwa Yuner dari tubuhnya. Kekuatan jiwanya pasti sangat kuat. Dia setidaknya seorang kultifator alam kaisar abadi kuno. Penggarap alam kaisar abadi kuno, Ye Hongyun tertegun lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, ini tidak mungkin. Feng Wuchen hanyalah seorang suan imortal. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang kultifator alam kaisar abadi kuno. Suan imortal. Immortal Venerable King Ran tercengang. Hal ini membuatnya semakin bingung. Kultifasi seorang suan imortal dan ranah seorang alkemis suan imortal tidak akan terlalu kuat. Namun, jika seorang suan imortal tidak mencapai ranah tertentu dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mustahil untuk mengekstraksi jiwa secara paksa. Kultifasi seorang suan imortal tidak mungkin memiliki alam alkemis yang kuat. Namun, karena ia dapat dengan paksa mengekstrak jiwa seorang kaisar abadi kuno, ia pasti memiliki alam alkemis yang kuat. Mungkinkah ia memiliki beberapa metode khusus? Yang mulia abadi King Ran mengerutkan kening dan menebak. Yang mulia King Ran, identitas anak ini tidak sederhana. Komandan Xing An tiba-tiba berubah pikiran dan berdiri di pihak Feng Wuchen. Bahkan pelindung Tianhen datang dan menargetkan kita. Saya merasa itu ada hubungannya dengan anak ini. Ye Hao Chang berkata dengan sungguh-sungguh. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia. Ayah benar, pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Namun, kita tidak tahu latar belakang Feng Wuchen. Ye Hongyun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak bisa menahan rasa marah ketika menyebut Feng Wuchen. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Yang mulia abadi King Ran berkata dengan acuh-ta'acuh. Kali ini, karena Yun Er, kami menyinggung pelindung Tianhen. Untungnya, pelindung Tianhen tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Kirim orang lain untuk memeriksanya sekarang. Aku pasti tidak akan memaafkan Feng Wuchen. Ye Hongyun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Pertama, selidiki identitas Feng Wuchen. Sebelum itu, jangan sentuh dia. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi pelindung Tianhen untuk membantunya. Kata yang mulia abadi King Ran dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, kata Ye Hao Chang dengan hormat. Dia segera mengirim seseorang ke dunia jiwa abadi untuk menyelidiki. Beberapa hari kemudian, di kamar Feng Wuchen di restoran Feng. Ini adalah manik-manik dewa yang menentang surga yang cocok untuk para kultifator dewa abadi kuno. Aku berencana untuk memberikannya kepadamu beberapa hari yang lalu, tetapi kamu belum berhasil mencapai dewa abadi kuno bintang enam. Jika kamu menyerapnya sekarang, aku khawatir kamu tidak akan dapat mencapai alam kaisar abadi kuno. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu dan memberikan manik-manik dewa yang menentang surga tingkat dewa abadi kuno kepada Jian Chou. Ini adalah manik-manik dewa yang menantang surga yang dapat memungkinkanku menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Jian Chou sangat gembira dan terkejut. Ning Tian Cheng, seraplah setelah kamu mencapai dewa abadi kuno bintang enam. Jangan sia-siakan, Feng Wuchen mengingatkan. Iya, tuan rumah, kata Ning Tian Cheng dengan penuh semangat. Jian Chou segera duduk bersila dan mulai menyerap manik dewa yang menantang surga untuk dikultifasikan. Dia tidak akan tahu jika dia tidak menyerapnya, tetapi begitu dia menyerapnya, Jian Chou tercengang. Kultifasinya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, ia berhasil menembus alam kaisar abadi kuno bintang satu. Ini, ini terlalu mengerikan, Jian Chou ketakutan setengah mati. 2972. Mutiara ilahi yang menentang surga terlalu mengerikan. Ning Tian Cheng tercengang. Meskipun dia telah melihat efek mengerikan dari mutiara ilahi yang menentang surga, dia masih terkejut ketika melihat raja abadi kuno dapat meningkat sedemikian banyaknya. Ning Tian Cheng merasa ingin mencobanya. Siapa yang dapat menahan godaan untuk meningkatkan kultifasinya beberapa bintang dalam sekejap? Efeknya tidak buruk. Feng Wu Chen tersenyum. Kekuatan mutiara ilahi yang menentang surga secara alami sepadan dengan sejumlah besar harta surgawi. Jian Chou baru menyadari kengerian mutiara ilahi yang menentang surga setelah mengalaminya sendiri. Seketika meningkatkan kultifasinya beberapa bintang, menerobos alam kaisar abadi kuno, ini membuat Jian Chou tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Berdasarkan peningkatan yang mengerikan ini, Jian Chou tidak membutuhkan waktu tiga tahun untuk melampaui dan membunuh Ye Hong Yun. Jian Chou dan yang lainnya hanya tahu betapa mengerikannya mutiara ilahi yang menentang surga, tetapi mereka tidak tahu bahwa untuk memurnikannya diperlukan sejumlah besar harta surgawi. Jian Chou, meningkatkan kultifasimu terlalu cepat bukanlah hal yang baik, jadi kamu harus mengkonsolidasikan kultifasimu sesegera mungkin. Dalam waktu setengah tahun, kamu tidak dapat menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk berkultifasi, jika tidak, itu akan memengaruhi fondasimu. Feng Wu Chen memperingatkan. Ya, Tuan Lantai, jawab Jian Chou dengan tatapan kosong. Feng Wu Chen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jian Chou, lalu berkata, ini adalah mutiara ilahi yang menentang surga, cocok untuk Raja Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno untuk memperkuat jiwa naga mereka, meningkatkan kultifasi mereka sesuai dengan situasi mereka. Ya, Tuan Lantai, kata Jian Chou dengan hormat. Diam-diam dia terkejut bahwa Feng Wu Chen dapat memurnikan harta karun tertinggi yang sesat itu. Cepat perkuat jiwa naga. Selama waktu ini, kamu hanya perlu mengkonsolidasikan kultifasimu, tidak perlu berkultifasi. Pada saat yang sama, rekrut lebih banyak orang untuk bergabung dengan jiwa naga. Jika Li Yun Tian dan Tuan Su Yan bersedia, mereka juga dapat bergabung dengan jiwa naga. Kata Feng Wu Chen. Bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat jiwa naga. Jian Chou berkata dengan hormat. Darah di hatinya membara. Pada saat ini, dia merasa bahwa takdirnya sudah mulai berubah. Pergilah, biarkan orang-orang yang cocok untuk jiwa naga berkultifasi terlebih dahulu, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Ya, Tuan Menara, mereka berdua dengan hormat meninggalkan ruangan. Semoga saja Kuil Sinra bisa memberiku beberapa harta karun secepatnya. Kekuatan jiwa naga tidak boleh terhentikan, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Kekuatan jiwa naga setidaknya harus melampaui kekuatan Kuil Sinra agar Feng Wu Chen merasa puas. Mari kita kembangkan teknik gerakan Kaisar Seribu Ilusi terlebih dahulu dan pahami warisannya, Gumam Feng Wu Chen. Dengan sebuah pikiran, Feng Wu Chen memasuki cincin ilahi. Warisan Kaisar Seribu Ilusi berisi semua jenis mantra kuat yang mencakup semuanya dan selalu berubah. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul di ruang cincin ilahi. Kultifasiku akan segera menembus alam Raja Abadi Kuno Bintang 2. Feng Wu Chen tersenyum puas. Tanpa bantuan harta karun alam, laju peningkatan kekuatan jiwaku telah menurun drastis. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Uluhan avatar jiwa esensi dibudidayakan dengan menyerap harta alam dan energi spiritual benang sari abadi. Uluhan avatar jiwa esensi mengolah kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen meningkat karena selalu ada avatar jiwa esensi yang mengolah kekuatan jiwa mereka. Peningkatan kekuatan jiwa mungkin tampak menakutkan bagi orang lain, tetapi Feng Wu Chen merasa itu sangat lambat. Kecepatan ini sudah sangat menakutkan. Kaisar Ziking tersenyum tipis seolah dia bisa melihat kekecewaan di hati Feng Wu Chen. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum. Kau terlahir untuk berkultivasi. Aku belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mengerikan sepertimu. Kaisar Seribu Ilusi, kau tak perlu memujiku. Feng Wu Chen tersenyum tak berdaya. Haha, Kaisar Seribu Ilusi tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai. Mantra yang kuat sangat sulit untuk dikembangkan. Namun, dengan bimbinganku, itu akan mudah. Selain itu, pemahamanmu sangat tinggi. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memahami mantraku. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum senang. Dia ingin membimbing Feng Wu Chen. Terima kasih, Kaisar Seribu Ilusi. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Raja Abadi Kuno Bintang 7. Lumayan, Feng Wu Chen tersenyum senang. Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mendominasi di tubuhnya. Kekuatan garis keturunanku juga menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya mampu melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Ketika dia masih menjadi Raja Abadi Kuno Bintang 5, kekuatan tempur Feng Wu Chen telah melonjak hingga 9 bintang. Sekarang setelah dia menjadi Raja Abadi Kuno Bintang 7, Feng Wu Chen memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Dalam setengah bulan ini, Feng Wu Chen tidak hanya meningkatkan kultifasinya ke Raja Abadi Kuno Bintang 7, tetapi dia juga sepenuhnya memahami warisan Kaisar Seribu Ilusi. Kaisar Seribu Ilusi memiliki semua jenis mantra yang mencakup semuanya, dan Feng Wu Chen telah menguasainya. Hal ini tidak diragukan lagi telah membantu Feng Wu Chen meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Bagus sekali, puji Kaisar Siking. Kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi Dewa Abadi Kuno. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Ini semua berkat Kaisar Seribu Ilusi. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Mantra ini benar-benar kuat. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra. Sebuah klon muncul di udara. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi, dan sesuatu yang lain muncul di udara. Itu benar-benar berubah. Dengan pikirannya, teknik transformasi dilakukan, dan Feng Wu Chen langsung berubah wujud menjadi Kaisar Seribu Ilusi. Itu sungguh ajaib. Mem, teknik transformasinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum gembira. Pemahaman Feng Wu Chen begitu kuat sehingga melampaui imajinasi Kaisar Seribu Ilusi. Pada saat yang sama. Di bawah ekspansi Gila Jian Chou dan penguasa Jiwa Naga, jumlah anggota Jiwa Naga telah mencapai lebih dari 500 hanya dalam waktu setengah bulan. Ada lebih dari 30 Dewa Abadi Kuno, dan Dewa Abadi Kuno terkuat telah mencapai level bintang 8. Ada juga lebih dari 300 Dewa Abadi Kuno, dan sisanya adalah Raja Abadi Kuno. Kekuatan sekuat itu tidak kalah dari pasukan penguasa Abadi Kuno manapun. Sekarang, penguasa Jiwa Naga tersebar di seluruh dunia Jiwa Abadi, dan telah menjadi kekuatan yang misterius dan kuat. Ada juga banyak penguasa Jiwa Naga di Kuil Langit dan Bumi Ibu Kota Surgawi dan Istana Abadi Darah Merah, dan mereka mulai menyusup ke Ibu Kota Surgawi. Kecepatan pengembangan Jiwa Naga benar-benar bagus, lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum ia menjadi kekuatan Dewa Abadi Kuno. Setelah mendengarkan laporan Jian Chou, Feng Wuchen merasa sangat puas. Dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, kekuatan penguasa Jiwa Naga meningkat pesat. Saat ini, pasukan bawahan Jiwa Naga telah mulai merekrut orang-orang di Ibu Kota Surgawi. Jian Chou menambahkan. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Ibu Kota Surgawi sedikit lebih lambat. Yang terpenting adalah dunia Jiwa Abadi. Meskipun Jiwa Naga telah berkembang pesat, ia masih belum memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia Jiwa Abadi. Ia masih perlu terus berkembang. Iya, Tuan Menara, kata Jian Chou dengan hormat. Melihat Jian Chou, Feng Wuchen bertanya, apakah ada Tuan Abadi Kuno yang ingin bergabung dengan Jiwa Naga? Penguasa Abadi Kuno datang dan pergi seperti hantu. Sangat sulit untuk merekrut mereka. Selain itu, saya tidak tahu di mana menemukan mereka. Jian Chou berkata dengan hormat. Lupakan saja, ketika Jiwa Naga menjadi lebih kuat, tentu saja akan ada Dewa Abadi Kuno yang bergabung. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. 2973 Tuan Rumah, jumlah anggota Jiwa Naga terlalu sedikit saat ini. Kita perlu fokus untuk meningkatkan jumlah kita. Kita memiliki sumber daya kultivasi yang sangat besar, jadi tidak perlu takut bahwa kita tidak akan bisa tumbuh lebih kuat. Kata Jian Chou dengan hormat. Feng Wuchen menganggup, Benar sekali. Yang aku inginkan adalah Jiwa Naga. Semakin banyak, semakin baik. Dunia Jiwa Abadi, Ibu Kota Abadi, dan bahkan seluruh alam abadi kuno pasti memiliki jejak Jiwa Naga. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Kita perlu menghabiskan banyak waktu. Selain itu, Feng Wuchen juga membutuhkan sejumlah besar bahan pemurnian, termasuk Baturo Abadi dan bahan utama untuk memurnikan cincin spasial. Tentu saja tidak mudah untuk menciptakan pasukan Jiwa Naga yang kuat. Dia akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tuan Istana, berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita seharusnya dapat mengguncang seluruh alam abadi selatan dalam waktu satu tahun, kata Ning Tian Cheng. Feng Wuchen tersenyum, dalam waktu satu tahun, jika kuil sinra dapat memberi kita persediaan bahan obat dan harta surgawi yang tak terbatas, Jiwa Naga pasti akan mengguncang seluruh alam abadi selatan. Pada saat itu, kita pasti akan menjadi kekuatan kaisar abadi kuno. Melihat Jian Chou, Feng Wuchen bertanya, bagaimana keadaan Istana Kaisar Mistik sekarang? Semua murid Istana Kaisar Mistik telah kembali. Sekarang semuanya aman. Jian Chou berkata dengan hormat. En, baguslah. Feng Wuchen mengangguk. Tuan rumah, kuil sinra telah mengirimkan sesuatu. Suara hormat penjaga tokomu terdengar dari luar ruangan. Bahan-bahan obat dan harta surgawi telah tiba. Feng Wuchen menyeringai, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jian Chou, aku akan meninggalkan kota Firewin untuk sementara waktu. Aku akan menyerahkan Jiwa Naga kepada kalian. Gunakan Heaven Devling Bed dengan bijak. Pil obat dan harta surgawi seharusnya cukup untuk mendukung kalian untuk sementara waktu. Aku berharap saat aku kembali, Jiwa Naga akan memberiku kejutan. Feng Wuchen tersenyum. Mau kemana? Tanya Ning Tian Cheng. Aku akan pergi ke Fatamorgana Bayangan Abadi. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen telah mengatakan bahwa ketika dia mencapai alam Raja Abadi Kuno, dia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Fatamorgana Bayangan Abadi. Sekarang Jiwa Naga telah terbentuk, Feng Wuchen dapat pergi tanpa khawatir. Fatamaran Bayangan Surgawi. Itu adalah daerah pusat dari tiga wilayah besar. Letaknya sangat jauh. Apakah guru ingin pergi ke sana untuk berlatih? Tanya Jian Chou. Semacam itu. Feng Wuchen mengangguk, lalu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Jian Chou dan berkata sambil tersenyum, Jaga Istana Abadi Angin Salju. Ada banyak cincin ruang angkasa di dalamnya. Bagikan kepada mereka yang memiliki kultifasi Jiwa Naga yang lebih kuat. Sekarang karena kita tidak memiliki cukup bahan pemurnian, cincin ruang angkasa menjadi langka. Saat kamu tidak berkultifasi, berikan kepada orang lain sehingga setiap orang dapat menikmati waktu kultifasi lima kali lebih lama. Kamu juga dapat memberikan kodeks asal dan bayangan hantu kepada mereka. Selama mereka memiliki Jiwa Naga, mereka memenuhi syarat untuk berkultifasi. Iya, Tuan Menara, kata Jian Chou dengan hormat. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan, pergilah dan temui Komandan Xing An, kata Feng Wuchen sebelum berjalan keluar ruangan. Sebagai Raja Abadi Kuno Bintang Tujuh, Feng Wuchen telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Fatamorgana Bayangan Surgawi. Pemilik tokomu, di masa depan, barang-barang yang dikirim oleh kuil sinra akan disimpan sementara olehmu. Aku akan melakukan perjalanan jauh, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis sambil mengambil cincin penyimpanan dari pemilik tokomu. Iya, Tuan Menara, kata penjaga tokomu dengan hormat dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Setelah meninggalkan restoran, Feng Wuchen terbang menjauh. Melihat Feng Wuchen yang terbang menjauh, Ning Tian Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Jian Chou, apa tingkat kultifasi Master Menara? Dengan mutiara ilahi yang menentang surga, dia seharusnya tidak hanya menjadi seorang abadi mistik, kan? Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Ketika aku melihat Tower Master di Mystic Emperor Palace, dia memang seorang mistik imortal. Sekarang, aku tidak tahu. Jian Chou berkata sambil tersenyum tipis, Tian Cheng, kesempatan hari ini tidak datang dengan mudah. Bisa bertemu dengan Master Menara adalah berkah dari delapan kehidupan. Kita harus melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Mem, aku mengerti. Ning Tian Cheng mengangguk. Kembalilah dan berkultifasilah terlebih dahulu. Teroboslah ke Dewa Abadi Kuno Bintang 6 sesegera mungkin dan gunakan mutiara ilahi penentang surga untuk menerobos ke Dewa Abadi Kuno. Serahkan masalah penguatan jiwa naga kepadaku untuk saat ini. Jiwa naga yang lain juga akan bekerja keras. Ketika Master Menara kembali, kami pasti akan memuaskannya, kata Jian Chou. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, kakak Jian Chou, kata Ning Tian Cheng sambil tersenyum. Suara mendesing. Di atas kehampaan, bayangan hitam melintas. Itu adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen terbang dengan kecepatan penuh, bermaksud untuk bergegas menuju Celestial Shadow Meraj sesegera mungkin. Menggunakan transmisi instan, angin bayangan hantu, dan teknik seribu ilusi secara berurutan, kecepatannya menjadi sangat cepat. Kaisar Agung Siking, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Fata Morgana Bayangan Surgawi dari sini? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dengan kecepatanmu saat ini, akan butuh setidaknya setengah bulan untuk mencapai Fata Morgana Bayangan Surgawi. Kaisar Agung ini baru saja merasakannya. Itu memang tempat yang bagus dengan harta karun alam dan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau beruntung, kau mungkin bisa menemukan beberapa tanaman obat kelas abadi, kata Kaisar Agung Siking sambil tersenyum. Setengah bulan, huh, lupakan saja, aku harus pergi. Kuil Sinra tidak dapat menyediakan banyak harta karun alam dalam waktu sesingkat itu. Wajah Feng Wuchen langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dia langsung menyesalinya. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak harta alam, dia harus pergi ke Fata Morgana Bayangan Surgawi. Kaisar Seribu Ilusi berkata sambil tersenyum, Nak, setelah perjalanan ke Fata Morgana Bayangan Surgawi ini, kau seharusnya bisa menerobos ke alam dewa abadi kuno. Menembus alam dewa abadi kuno jelas bukan masalah. Para alkemis juga bisa menerobos ke alam abadi kuno. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Di dalam cincin ilahi, klon roh primordialnya terus-menerus berkultivasi. Basis kultivasi dan alam alkemis Feng Wuchen terus meningkat. Menerobos bukanlah hal yang sulit bagi Feng Wuchen. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen telah meninggalkan dunia jiwa abadi. Surga Penerangan Abadi Manor Seseorang muncul dalam sekejap dan dengan cepat memasuki Aula Utama. Ia melapor dengan hormat, Tuan Istana, Tuan Muda, Feng Wuchen telah meninggalkan dunia jiwa abadi dan sedang menuju dunia surga abadi. Namun, kami belum dapat mengetahui identitasnya. Anak nakal, aku pikir kamu akan tinggal di dunia jiwa abadi selamanya. Begitu kau meninggalkan dunia jiwa abadi, aku akan membunuhmu. Pelindung Tianhen tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Ye Hongyun langsung berubah ganas. Dunia abadi surga dan dunia jiwa abadi keduanya milik wilayah abadi selatan. Namun, dunia abadi surga adalah dunia terkuat di antara beberapa neraka di wilayah abadi selatan. Kaisar abadi kuno ada di mana-mana dan para ahli ada di mana-mana. Dunia jiwa abadi hanyalah sebuah daerah kecil di wilayah abadi selatan. Namun, dunia abadi surga adalah sebuah kota besar. Meninggalkan dunia jiwa abadi, wajah Ye Hao Chang menjadi dingin. Dia memerintahkan, terus kirim orang untuk mengawasinya. Jika ada kesempatan, bunuh dia langsung. Begitu kau berada di alam abadi surga, aku punya sepuluh ribu cara untuk membunuhmu. Kata Ye Hongyun dengan galak. Melihat bawahannya, Ye Hongyun bertanya, di mana Jian Chou? Apakah dia bersama Feng Wuchen? Jian Chou selalu ada di restoran Feng, bawahan itu melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Karena Feng Wuchen tidak ada di sini, saya tidak akan bersikap sopan. Bibir Ye Hongyun melengkung membentuk senyum jahat. Dia menyipitkan matanya dan berkata, segera kirim orang ke Istana Dewa Tujuh Bintang. Biarkan mereka menangani restoran Feng dengan sekuat tenaga. Istana Dewa Tujuh Bintang seharusnya tidak menolak kesempatan untuk berkenalan dengan kekuatan besar. Ya, bawahan patuh. Kata bawahan itu dengan hormat dan segera menghilang. 2974. Restoran Feng di Coping Sun City sudah buka. Restoran Feng di Kota Pelangi Darah juga sudah buka. Restoran Feng di Broken Sky City juga sudah buka. Itu istana yang sangat megah. Berita tentang pembukaan restoran Feng menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi. Bayangan restoran Feng muncul di banyak kota dan wilayah. Kekuatan restoran Feng benar-benar mengerikan. Siapapun yang datang akan menderita. Terakhir kali, bahkan kepala istana abadi penerangan surgawi dan yang lainnya datang, tetapi mereka tetap diusir. Restoran Feng masih aman dan sehat. Orang-orang di balik restoran Feng terlalu menakutkan. Anda telah mendengar. Kuil Sinra juga membangun restoran Feng. Sepertinya mereka bekerja sama dengan restoran Feng. Ku dengar delapan atribut Kuil Sinra cocok untuk sepuluh raja abadi kuno dan kultifator dunia abadi kuno. Itu benar. Itu benar. Berita ini disebarkan oleh para murid Kuil Sinra. Restoran Feng Kuil Sinra dikelola secara pribadi oleh Kiyubufan. Ayo cepat ke kota Senluo. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan delapan atribut itu. Saya sudah menduga bahwa akan ada delapan atribut yang lebih kuat, tetapi harganya pasti lebih mahal. Namun, tidak peduli seberapa mahalnya, harganya masih lebih murah daripada Ramuan. Pemilik restoran Feng adalah orang baik. Dia secara khusus memberi kita sumber daya kultifasi. Berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi. Kota Senluo kini penuh sesak. Raja abadi kuno dan para kultifator dunia abadi kuno yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kota Senluo. Kengerian restoran Feng telah menyebar ke seluruh dunia jiwa abadi. Bahkan rumah abadi penerangan surgawi mengalami kerugian. Sekarang, tidak ada yang berani bertindak kejam di restoran Feng. Belum lagi kekuatan Feng restoran yang mengerikan, nama Kuil Sinra saja sudah cukup membuat semua kekuatan besar dan kultifator di dunia jiwa abadi bersikap baik. Kakak Senior Kiyu, kapan restoran Feng akan buka? Kami tidak sabar. Saya belum meningkatkan kultifasi saya selama tiga tahun. Saya hanya menunggu delapan atribut. Kakak Senior Kiyu, apakah Kuil Sinra bekerja sama dengan restoran Feng? Siapa pemilik restoran Feng? Kakak Senior Kiyu, Sain Tes Xiyun, silakan segera buka usaha. Di luar restoran gaya kota Senluo, sekelompok besar orang memohon untuk membuka usaha. Mereka semua sangat cemas. Melihat ke bawah dari langit, kota Luo ilahi dipenuhi orang, terutama jalan-jalan di sekitar restoran Feng. Ada aliran orang yang terbang dari segala arah. Semuanya, jangan terburu-buru. Kita harus memperhatikan jam buka. Jangan khawatir, Win Restaurant telah menyiapkan delapan atribut dalam jumlah besar. Itu lebih dari cukup. Kiyu Bufan tersenyum senang. Begitu Kiyu Bufan mengatakan ini, kerumunan langsung menjadi bersemangat. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, restoran Feng mulai beroperasi. Sejumlah besar kultifator berbondong-bondong masuk ke istana yang besar dan megah itu. Itu jelas merupakan restoran bintang sepuluh. Juga, izinkan saya mengingatkan semua orang, ini adalah anggur super delapan atribut. Kemurniannya sangat tinggi dan energi unsur yang dikandungnya sangat tirani. Jika basis kultifasi Anda belum mencapai alam Raja Abadi Kuno, jangan meminumnya apapun yang terjadi. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Jika Anda tidak mendengarkan saran kami dan sesuatu terjadi, kuil sinra tidak akan membantu Anda. Kiyu Bufan mengingatkan dengan keras. Begitu Kiyu Bufan mengatakan ini, banyak kultifator yang belum mencapai alam Raja Abadi Kuno merasa sangat kecewa. Mereka awalnya mengira bahwa dengan delapan atribut yang lebih kuat, basis kultifasi mereka akan meningkat lebih cepat. Kakak senior Kiyu, cepat beri aku tiga labu anggur. Kakak senior Kiyu, berikan aku dua kendi anggur. Saya juga mau dua kendi. Para petani bergegas membeli dan bisnisnya sangat bagus. Kiyu Bufan tersenyum senang, jangan cemas. Jangan perlakukan aku sebagai penjaga toko. Aku hanya bertanggung jawab atas restoran Feng. Aku bukan penjaga toko. Namun, aku harap semua orang akan menghormati kuil sinra dan tidak membuat masalah di restoran Feng. Semuanya, tenanglah dulu. Apa yang akan kukatakan selanjutnya sangat penting. Selain menggunakan batu sumber roh untuk membeli delapan atribut, kalian juga dapat menggunakan harta karun alam untuk membelinya. Harta karun alam memiliki prioritas, dan kalian akan mendapatkan dua kali lipat jumlah delapan atribut. Namun, itu tergantung pada kekuatan harta karun alam. Double, semua orang sangat gembira saat mendengar ini. Mereka semua mengeluarkan harta karun alam mereka untuk dibeli. Kakak senior Kiyu, apakah bambu es abadi mistisku baik-baik saja. Saya punya jamur surgawi pengembalian asal. Dan saya punya banyak. Berapa banyak yang bisa dibeli? Kakak senior Kiyu, aku punya mbun surgawi dingin ekstrim. Banyak kultifator mengeluarkan hasana alamiahnya, dengan keinginan untuk memperoleh delapan atribut dua kali lipat. Menurut mereka, nilai delapan atribut jauh melampaui harta karun alam. Daripada menggunakan harta karun alam untuk bercocok tanam, lebih baik meminum delapan atribut. Setelah beberapa saat, Ya Tuhan, itu memang dapat meningkatkan kultifasi raja abadi kuno. Kemacetanku telah mengendur. Kultifasi saya telah meningkat. Benar-benar meningkat. Jauh lebih kuat daripada pil obat. Apa sebenarnya yang menyeduh delapan atribut ini? Luar biasa. Aku tidak percaya. Atribut super E terlalu mengerikan. Saya telah menjadi dewa abadi kuno bintang dua puncak selama enam tahun. Atribut delapan super ini benar-benar membuat saya merasa seperti akan segera mencapai terobosan. Ini terlalu ajaib. Dengan delapan atribut yang begitu kuat, kita semua memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa abadi kuno. Setelah meminum delapan atribut super, banyak sekali seruan terdengar di restoran. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kultifasi mereka telah meningkat, dan hambatan telah mengendur. Restoran Feng dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan. Ini benar-benar surga bagi para kultifator. Istana Ilahi Tujuh Bintang Di aula utama, kepala istana, tetua, dan pejabat tinggi lainnya memperlihatkan ekspresi yang sangat serius dan bahkan muram. Apakah atribut super delapan benar-benar memiliki efek yang begitu kuat? Bahkan dewa abadi kuno dapat meningkatkan kultifasi mereka. Bukankah ini agak berlebihan? Kepala istana Fuyuan mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan Istana, benar sekali. Ketika para kultifator restoran Feng meminum delapan atribut, kultifasi mereka meningkat. Bahkan para kultifator yang menemui hambatan pun dapat menerobos hambatan mereka, kata seorang murid dengan hormat. Yi Yun Chong mengerutkan kening dalam dan berkata, apakah benar-benar ada anggur ajaib seperti itu? Kakak senior tertua, itu benar. Kiyu Bufan ada di restoran Feng. Dia yang mengelolanya secara pribadi, kata murid itu. Kuil Sinra benar-benar dapat bekerja sama dengan restoran Feng. Kalau begitu, Kuil Sinra menekan kita lagi. Tetua Agung Diao Yuan Zheng berkata dengan wajah muram, tampak sangat tidak mau menerima ini. Siapa sebenarnya pemilik restoran Feng? Bahkan Sky Illumination Immortal Abode tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Ku dengar Ye Hong Yun bahkan terluka. Fu Yuan bingung. Dia sangat ingin tahu tentang identitas pemilik restoran Feng. Orang di balik restoran Feng sangat misterius, kata seorang tetua dengan serius. Melapor ke kepala istana, komandan dari Sky Illumination Immortal Abode sudah tiba. Pada saat itu, seorang murid memasuki aula utama dan melapor dengan hormat. Panglima dari Sky Illumination Immortal Abode, kepala istana dan para tetua terkejut. Fu Yuan buru-buru berdiri dan berkata, cepat, pergilah dan sambut komandan Sky Illumination Immortal Abode. Di luar aula, komandan Sky Illumination Immortal Abode telah melayang. Selamat datang, komandan siang cuan. Fu Yuan dan yang lainnya menyambutnya dengan hormat. Bagaimanapun, dia adalah komandan Sky Illumination Immortal Abode, dan statusnya luar biasa. Kepala istana Fu dan tiga tetua, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya datang ke sini hari ini atas perintah kepala istana. Saya punya masalah penting untuk dibicarakan dengan kepala istana Fu dan tiga tetua. Komandan siang cuan tersenyum sopan. Panglima siang cuan meminta kehadiranmu, kata Fu Yuan hormat. 2975 Di aula utama. Panglima siang cuan, silakan duduk. Fu Yuan tersenyum sopan, tidak berani lalai. Tuan istana Fu terlalu sopan. Siang cuan tersenyum tipis, komandan ini akan langsung ke intinya. Kali ini, aku datang atas perintah penguasa istana untuk menangani restoran Feng. Berurusan dengan restoran Feng, Fu Yuan dan ketiga tetua tercengang. Bahkan istana abadi cahaya surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap restoran Feng. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Fu Yuan buru-buru berkata, Panglima siang cuan, orang-orang dibalik restoran Feng bukanlah orang biasa. Aku khawatir istana dewa tujuh bintang kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Sekarang, restoran Feng bekerja sama dengan istana abadi Shen Luo. Komandan siang cuan tersenyum meremehkan, Tuan Istana Fu, kurasa kalian masih belum tahu bahwa orang dibalik restoran Feng adalah Feng Wuchen, seorang sampah dewa mendalam. Jian Chou adalah bawahan Feng Wuchen dan bertanggung jawab atas restoran tersebut. Dia juga murid tertua dari Istana Kaisar Mistik. Kalian harus tahu itu. Oleh karena itu, kekuatan restoran Feng bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Feng Wuchen, Yi Yun Chong tertegun dan segera berkata, Tuan Istana, aku kenal orang ini. Terakhir kali di Kuil Sinra, bocah ini yang menggunakan kekuatan jiwanya untuk melukaiku. Bocah ini tidak kuat tetapi kekuatan jiwanya aneh. Tidak heran Kuil Sinra dapat bekerja sama dengan restoran Feng. Feng Wuchen dan Qiyubufan memiliki hubungan yang baik. Jian Chou dan Feng Wuchen menghina Tuan Muda kita. Itulah sebabnya Tuan Muda datang ke dunia jiwa abadi secara pribadi. Sayangnya, Tuan Muda Ye mengatakan sesuatu yang salah dan membuat pelindung Tianhen marah. Itulah sebabnya dia tidak bisa membunuh Feng Wuchen dan Jian Chou. Setelah berdamai dengan pelindung Tianhen, dia pergi. Tapi sekarang, tidak nyaman baginya untuk bergerak. Komandan Siang Chouan tersenyum dan menambahkan, langsung mengabaikan Kuil Sinra. Begitu, Fu Yuan mengangguk. Dia akhirnya tahu sebab dan akibatnya. Pil tingkat Kaisar Abadi Kuno ini disiapkan oleh Pendeta Abadi Api Biru untuk Tuan Istana Fu. Setelah masalah ini selesai, akan ada pil yang lebih kuat lagi. Tentu saja, kami tidak akan memaksa Tuan Istana Fu untuk melakukan ini. Hanya saja Istana Dewa Tujuh Bintang kebetulan berada di dunia jiwa abadi. Itulah sebabnya kami meminta bantuan Tuan Istana Fu. Komandan Siang Chouan tersenyum. Pil kelas Kaisar Abadi Kuno. King Ran Immortal Venerable. Wajah tua Fu Yuan tiba-tiba berubah, dan matanya menyala-nyala. Meskipun Fu Yuan juga seorang alkemis dari alam Kaisar Abadi Kuno, dia tidak tahu cara meramu pil. Dia hanya tahu cara menempas senjata dan membuat rune. Pil tingkat Kaisar Kuno amat menggoda bagi Fu Yuan. Begitu Fu Yuan berhasil mencapai alam Kaisar Abadi Kuno Bintang 4, dia akan mampu menghancurkan Dongfang Wuxian sepenuhnya. Mata Diaw Yuan Zheng dan para tetua lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan pil tingkat Kaisar Abadi Kuno, kultivasi mereka pasti akan mampu menembus level tersebut. Kepala Istana Fu dan ketiga tetua dapat mempertimbangkannya, kata Komandan Siang Chuan sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru. Kepala Istana, biarkan aku berurusan dengan Feng Wuxian. Yi Yun Chong menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dengan bantuan Sky Illumination Immortal Abode, dia tidak takut pada Feng Wuxian. Baiklah, patua setuju, kata Fu Yuan. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan godaan pil tingkat Kaisar Abadi Kuno. Jika mereka benar-benar dapat menghancurkan restoran Feng, maka delapan atribut tersebut akan jatuh ke tangan Istana Dewa Tujuh Bintang. Mereka juga dapat memperoleh pil tingkat Kaisar Abadi Kuno, membunuh dua burung dengan satu batu. Jika memang begitu, maka berusahalah sebaik mungkin untuk menangani restoran Feng, kepala Istana Fu. Ngomong-ngomong, beritahu Kepala Istana Fu bahwa Feng Wuxian telah meninggalkan dunia jiwa abadi. Kamu hanya perlu menangani restoran Feng dan Jian Chou. Tugasnya sangat sederhana, kata Komandan Siang Chuan sambil tersenyum. Feng Wuxian telah meninggalkan dunia jiwa abadi. Yi Yun Chong tercengang. Wajahnya kembali muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Anggaplah dirimu beruntung. Tapi saat kau kembali, aku masih bisa berurusan denganmu. Terima kasih, Komandan Siang Chuan. Istana Dewa Tujuh Bintang pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani restoran Feng, kata Fu Yuan sambil tersenyum senang. Ia menyimpan pil tingkat Kaisar Abadi Kuno di cincin penyimpanannya. Pil tingkat Kaisar Abadi Kuno ini cukup bagi Master Istana Fu untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 4 dalam tiga hari. Baiklah, saya akan kembali melapor kepada Master Istana dan Tuan Muda. Tuan Muda pasti akan sangat senang. Selamat tinggal, Komandan Siang Chuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Yun Chong, segera bawa orang-orang ke kota Senluo. Amati restoran Feng secara diam-diam dan cari tahu di mana Jian Chou berada. Jika ada kesempatan, ambil tindakan. Serahkan saja Dong Fang Wushan dan yang lainnya padaku. Fu Yuan segera memerintahkan. Ya, aku akan segera membawa orang ke sana. Yi Yun Chong berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Kepala Istana, mengapa Anda tidak pergi mengasingkan diri terlebih dahulu dan menggunakan pil-pil itu untuk menerobos ke tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 4? Dengan cara ini, akan mudah untuk menghadapi Dong Fang Wushan, kata seorang tetua. Ya, itulah yang ada dalam pikiranku. Fu Yuan mencibir. Mata tuanya berkilat ganas. Kota Senluo. Yi Yun Chong telah membawa selusin murid Kaisar Abadi Kuno ke restoran Feng. Di balkon restoran, Kiyu Bufan melihat Yi Yun Chong dan teman-temannya dan buru-buru berteriak sambil tersenyum. Hei, Yi Yun Chong, apakah kamu ingin membeli delapan atribut? Itu wajib. Kiyu Bufan, cepat persiapkan untukku. Biarkan aku mencoba delapan atribut super. Yi Yun Chong tersenyum gembira dan membawa selusin murid ke restoran Feng. Kakak tertua, mengapa mereka ada di sini? Apakah mereka datang ke sini untuk membuat masalah? Ziyun mengerutkan kening dan berkata, dia sangat muat dengan Yi Yun Chong dan para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang. Selama bertahun-tahun, Istana Dewa Tujuh Bintang dan Kuil Sinra telah bertempur secara terbuka dan rahasia. Para pengikut kedua faksi itu tentu saja tidak berhubungan baik. Mereka hanya berpura-pura. Tidak apa-apa. Mereka adalah tamu. Selain itu, kita tidak perlu takut dengan Istana Dewa Tujuh Bintang. Jangan lupa bahwa kekuatan jiwaku telah melampaui Yi Yun Chong. Bukankah adik perempuan akan segera menerobos ke alam Dewa Abadi Kuno? Cepat atau lambat, dia akan melampauinya. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak takut pada Yi Yun Chong. Setelah beberapa saat, Yi Yun Chong dan para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang memasuki restoran Feng. Bukankah ini alkemis jenius nomor satu di dunia jiwa abadi kita, Yi Yun Chong? Akhirnya aku cukup beruntung bisa bertemu denganmu. Saudara Yi, lama tak berjumpa. Kultifasimu semakin kuat. Kaka senior Yi, atribut super delapan ini sungguh menakjubkan. Coba saja segera. Dengan kedatangan Yi Yun Chong, restoran itu langsung ramai. Semua orang memberi Yi Yun Chong banyak muka. Bisa dikatakan bahwa Yi Yun Chong sangat menikmatinya. Kaka senior Yi, silakan lewat sini. Delapan atribut sudah disiapkan untukmu. Selain itu, ini gratis. Kata Kiyu Bufan sambil tersenyum sopan. Oh, bebas. Kakak Kiyu masih yang terbaik buatku. Haha. Yi Yun Chong tertawa senang seakan-akan dia adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Adik Zhang, awasi restoran Feng secara diam-diam. Lihat apakah ada tanda-tanda keberadaan Jian Chou. Yi Yun Chong mengirimkan suaranya dan pada saat yang sama, menyelidiki restoran Feng. Saudara Kiyu, saya tidak pernah menyangka Kuil Sinra bisa bekerja sama dengan restoran Feng. Sungguh patut dibanggakan. Anak itu, Feng Wu Chen, sungguh tidak sederhana. Dia benar-benar bisa membuat delapan atribut. Saya harap dia tidak tersinggung ketika saya berselisih dengannya terakhir kali. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum saat melihat perubahan ekspresi Kiyu Bufan. Bagaimana Yi Yun Chong tahu kalau pemilik restoran Feng adalah Feng Wu Chen? Kiyu Bufan diam-diam terkejut namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum tipis, Kakak senior Yi, jangan khawatir. Feng Wu Chen tidak menganggapnya serius. Kiyu Bufan tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia tetap tenang. Baguslah kalau kamu tidak menganggapnya serius. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak minum anggur ini. Kata Yi Yun Chong sambil tersenyum senang. Kakak senior Yi, silakan. Kiyu Bufan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia sekali lagi menghindari Feng Wu Chen. Kiyu Bufan tidak tahu bagaimana Yi Yun Chong tahu bahwa Feng Wu Chen adalah pemilik restoran Feng, jadi dia berpura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Yi Yun Chong. Mengabaikan fakta bahwa Kiyu Bufan sengaja menghindari Feng Wu Chen, orang di balik restoran Feng memang Feng Wu Chen. Yi Yun Chong berpikir dalam hati. Yi Yun Chong menghabiskan anggur itu dalam satu teguk dan setelah mencicipinya dengan hati-hati, dia memuji, ini memang anggur yang enak. Delapan unsur itu memang pantas dengan reputasinya. Ini memang anggur yang enak, tapi sayangnya, tidak cocok untuk kami, para dewa abadi kuno. Seorang murid berkata dengan kecewa. Kakak senior Kiyu, bisakah delapan elemen benar-benar membantu penguasa abadi kuno meningkatkan tingkat kultifasi mereka? Seorang murid bertanya dengan tidak percaya. Kiyu Bufan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja. Benar sekali, hambatan saya telah mengendur dan tingkat kultifasi saya telah meningkat secara signifikan. Seseorang berkata dengan gembira. Kakak senior Yi, tingkat kultifasiku akan segera mencapai terobosan. Orang lain berkata dengan gembira. Semua orang di restoran itu memberikan kesaksian, jadi tidak mungkin itu palsu. Kakak senior tertua, aku belum melihat Jian Chou. Restoran Feng dipenuhi oleh murid-murid Kuil Sinra. Jian Chou seharusnya tidak ada di sini. Mungkin dia ada di kota api berangin. Seorang murid berkata melalui transmisi suara. Restoran Feng di kota Luosuci dipenuhi oleh murid-murid Kuil Sinra. Dari kelihatannya, Jian Chou dan kelompoknya tidak ada di sini. Yi Yun Chong berpikir dalam hati. Karena tidak ada kabar tentang Jian Chou, tidak perlu tinggal di sini terlalu lama. Segera pergi ke restoran Feng lainnya dan interogasi mereka untuk mengetahui keberadaan Jian Chou. Serahkan Windy Fire City kepadaku. Setelah berkata demikian, Yi Yun Chong menatap Kiyu Bufan dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, Saudara Kiyu. Kami masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi kami pamit dulu. Kami hanya lewat saja, jadi kami datang untuk mencobanya. Kakak senior Yi, kau pergi begitu cepat. Saya belum mencicipi delapan elemen, kata Kiyu Bufan sambil tersenyum. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan menikmatinya dengan saksama. Selamat tinggal, Yi Yun Chong sangat tegas. Dia tahu misinya hari ini dan sudah waktunya untuk pergi setelah berbasa-basi. Dengan mengatakan itu, Yi Yun Chong dan lebih dari sepuluh murid kaisar abadi kuno segera meninggalkan restoran Feng. Saat melihat Yi Yun Chong dan rombongan pergi, Kiyu Bufan sedikit mengernyit. Ia berpikir, ini tidak seperti Yi Yun Chong. Aku harus melaporkan masalah ini kepada penguasa istana terlebih dahulu. Kiyu Bufan menduga bahwa Yi Yun Chong memiliki beberapa motif tersembunyi. Setelah meninggalkan restoran Feng, Yi Yun Chong dan lebih dari sepuluh murid segera menyebar ke berbagai restoran Feng. Kakak senior tertua, Yi Yun Chong dan yang lainnya telah berpisah. Seorang murid muncul dengan cepat dan berbisik. Seperti yang diduga, mereka punya motif lain. Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, kirim orang untuk mengawasi murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang. Tuan Istana, saya baru saja bertemu Yi Yun Chong, tetapi dia tahu bahwa pemilik restoran Feng adalah Feng Wuchen. Setelah mereka meninggalkan restoran Feng, mereka berpisah. Kiyu Bufan melaporkan melalui transmisi suara. Yi Yun Chong tahu bahwa pemilik restoran Feng adalah Feng Wuchen. Dongfang Wushan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan bingung, tidak mungkin Istana Dewa Tujuh Bintang tahu. Selain kami, hanya Komandan Sing An dan Ye Hong Yun yang tahu. Mungkinkah itu Ye Hong Yun? Tidak banyak orang yang tahu bahwa Feng Wuchen adalah pemilik restoran Feng, jadi tidak sulit menebaknya. Komandan Sing An pasti tidak akan membocorkannya, jadi itu pasti Ye Hong Yun. Sepertinya Heavenly Illumination Immortal Abode telah menemukan Seven Stars Divine Palace. Jika tidak, Seven Stars Divine Palace pasti tidak akan tahu bahwa pemilik Feng Restoran adalah Feng Wuchen. Dongfang Wushan menebak sambil mengerutkan kening. Bu Fan, pergilah ke restoran Feng di kota Windfire sekarang juga. Istana Dewa Tujuh Bintang mungkin telah diberi instruksi secara diam-diam oleh Hunian Abadi Penerangan Surgawi. Dongfang Wushan menyampaikan suaranya. Orang-orang dari kediaman Abadi Cahaya Surgawi tidak dapat melangkah ke dunia jiwa abadi, jadi pilihan terbaik adalah membiarkan Istana Ilahi Tujuh Bintang mengambil tindakan. Tempat tinggal Abadi Penerangan Surgawi. Aku akan segera pergi ke kota Windfire. Kiyu Bu Fan tidak berani menunda dan segera bergegas ke kota Windfire. Kota Windfire. Yi Yun Chong dan ketiga murid kaisar abadi kuno tiba di kota Windfire. Murid tertua Istana Dewa Tujuh Bintang, Yi Yun Chong. Apa yang dia lakukan di sini? Melihat Yi Yun Chong dan tiga orang lainnya masuk, penjaga tokohmu merasakan firasat buruk. Meskipun Yi Yun Chong adalah jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi, karakternya tidak baik dan dia memberi kesan buruk pada orang lain. Hai, semuanya lihat? Murid tertua Istana Dewa Tujuh Bintang, Yi Yun Chong, ada di sini. Jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi kita. Mengapa dia ada di kota Windfire dan bukannya di kota Divine Luo? Tamu yang langka, aku tidak pernah menyangka akan melihat kejayaan sang jenius alkemis nomor satu di Windfire City. Di restoran, para petani mulai berdiskusi. Tidak peduli seberapa buruk karakter Yi Yun Chong, kekuatannya terlihat jelas. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bukankah ini jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi kita, Yi Yun Chong? Mengapa Anda datang ke restoran Windfire hari ini? Pemilik tokomu menyambutnya dengan sopan sambil tersenyum. Pemilik toko, Anda tidak perlu bertele-tele dengan saya. Di mana Jian Chou, bawa dia ke sini. Semua orang di dunia jiwa abadi tahu bahwa Jian Chou berasal dari restoran Windfire. Dia mengalahkan Yang Yue San dengan satu serangan dan terkenal di dunia jiwa abadi. Kata Yi Yun Chong dengan nada mendominasi. Yi Yun Chong, Jian Chou memang dari restoran Windfire, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Meskipun aku tidak tahu dendam apa yang kau miliki dengan Jian Chou, aku harap kau bisa menyelesaikannya. Penjaga tokomu berkata dengan sopan sambil tersenyum. Bukan rahasia lagi bahwa Jian Chou berasal dari restoran Windfire. Penjaga tokomu tidak terkejut bahwa Yi Yun Chong tahu tentang Jian Chou. Namun, penjaga tokomu tidak mengerti mengapa Jian Chou akan berkonflik dengan Yi Yun Chong. Jangan bicara omong kosong padaku. Bawa Jian Chou keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata Yi Yun Chong dingin dengan sikap mendominasi. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi antara kau dan Jian Chou? Tanya penjaga tokomu. Yi Yun Chong sedikit mengernyit saat tatapan ganas melintas di matanya. Segera, dia meraih udara dan menarik penjaga tokomu. Kemudian, dia mencengkeram lehernya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau apakah kamu tuli? Yi Yun Chong bertanya dengan dingin sambil mengangkat penjaga tokomu. Yi Yun Chong ada di sini untuk membuat masalah di restoran Windfire. Restoran Windfire sangat kuat. Sekarang, restoran itu bahkan bekerja sama dengan kuil sinra. Apakah Yi Yun Chong sedang mencari kematian? Setelah melihat pemandangan ini, para kultifator ketakutan. Yi Yun Chong, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Ini adalah restoran Windfire. Beraninya kau bersikap kejam di sini? Kata penjaga tokomu dengan marah sambil wajahnya memerah. Yi Yun Chong berkata dengan ekspresi meremehkan, berperilaku kejam. Terus, itu hanya restoran Windfire yang kecil. Buat apa saya peduli? Jian Chou, pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuh pemilik toko itu. Kata Yi Yun Chong dingin saat aura ganas terpancar keluar. Menyadari ada yang tidak beres, para penggarap restoran itu berlari keluar restoran dengan panik. Yi Yun Chong adalah seorang jenius alkemis nomor satu di dunia jiwa abadi. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, dan mereka juga tidak ingin melakukannya. Yi Yun Chong berhenti. Pada saat ini, teriakan dingin kiyu bufan terdengar. Sesosok tubuh melesat masuk ke restoran seperti sambaran petir. Mata Yi Yun Chong memancarkan tatapan ganas. Seketika, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan kekuatan yang mengerikan. Huff. Kiyu bufan mendengus dingin saat dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. 2977. Ledakan. Leng weng. Dalam sekejap, keduanya beradu dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan benturan yang mengerikan menyapu, menghancurkan semua meja di lantai pertama. Dalam bentrokan sengit itu, kekuatan Yi Yun Chong tidak sebanding dengan kiyu bufan karena ia mundur beberapa langkah. Saudara kiyu, mengapa kamu tidak berada di kota luo ilahi? Apa yang kamu lakukan di kota angin berapi? Mengapa kau ingin pergi ke restoran Baofeng? Yi Yun Chong bertanya sambil mencibir. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan kiyu bufan, Yi Yun Chong tidak menunjukkan rasa takut. Kiyu bufan bertanya dengan dingin, Yi Yun Chong, apa yang coba kamu lakukan? Lepaskan manajermu. Yi Yun Chong mengangkat bahu dan mencibir, Saudara kiyu, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin menemukan sword vengeance. Jika dia tidak keluar, aku hanya bisa mengancam manajer. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Meskipun kekuatanmu lebih tinggi dariku, jangan lupa bahwa kekuatan jiwaku lebih kuat darimu. Mengalahkanmu semudah membalikkan tanganku. Begitukah? Wajah kiyu bufan sangat dingin. Saudara kiyu, hubunganmu dengan Feng Wuchen sangat baik. Kamu seharusnya tahu bahwa dia adalah tuan tanah, kan? Kiyu bufan bertanya sambil mencibir sambil menatap kiyu bufan dengan nada mengejek. Bagaimana kau tahu? Tanya kiyu bufan. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia masih ingin memastikannya dari Yi Yun Chong. Benar, aku tidak pernah menyangka Feng Wuchen bisa membuat anggur delapan elemen super. Anggur ini cocok untuk Raja Abadi Kuno dan para kultifator dunia abadi kuno untuk meningkatkan level kultifasi mereka. Yi Yun Chong mencibir dengan nada mengejek. Kiyu bufan menatap dingin ke arah Feng Wuchen sambil bertanya dengan dingin. Tidak banyak orang yang tahu identitas tuan tanah Feng Wuchen. Alasan mengapa kamu tahu adalah karena hal itu ada hubungannya dengan Heaven Illumination Immortal Abode. Saudara kiyu memang pintar. Yi Yun Chong mencibir, kau benar. Itu memang ada hubungannya dengan Heaven Illumination Immortal Abode. Aku adalah teman tuan muda Ye dan aku hanya membantunya. Saudara kiyu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pergilah selagi masih bisa. Apakah kau tahu konsekuensi menyinggung Sky Illumination Immortal Abode? Aku harus mengingatkanmu. Jika kau segera melepaskan penjaga tokomu, kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup, kata kiyu bufan dingin. Niat membunuh dinginnya tertuju pada Yi Yun Chong. Ia bisa menyerang kapan saja. Kau bisa mencobanya. Yi Yun mencibir mengejek. Dia sama sekali tidak menghiraukan kiyu bufan. Karena kau mencari masalah, aku akan memenuhi keinginanmu, kata kiyu bufan dengan keras. Ia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melancarkan serangan. Kakak senior kiyu, serahkan saja padaku. Sampah seperti ini tidak layak untuk kakak senior kiyu ambil tindakan. Tepat saat kiyu bufan hendak melancarkan gerakannya, suara jian chou terdengar dan sebuah sosok muncul. Jian chou, kiyu bufan mengerutkan kening. Jian chou, kau benar-benar ada di restoran win-win. Cepatlah dan terima kematianmu. Yi Yun Chong mencibir dengan nada mengejek. Matanya yang ganas menatap jian chou seperti ular berbisa, seolah-olah dia yakin bahwa jian chou akan mati. Lepaskan penjaga tokomu dan aku bisa mengampuni nyawamu. Jian chou berkata dengan dingin. Jian chou yang sekarang bukan lagi jian chou yang dulu. Setelah mengalami kejadian dengan Liu Xiner, jian chou menjadi lebih ganas dan tegas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ini adalah sesuatu yang sering Feng Wuchen sarankan agar dilakukannya. Aura dewa abadi kuno bintang satu dilepaskan. Aura itu sangat ganas dan kuat. Penguasa abadi kuno bintang satu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kiyu Bufan langsung membelalakan matanya saat dia menatap jian chou dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil menembus alam dewa abadi kuno. Bukankah dia adalah dewa abadi kuno bintang empat? Setelah merasakan aura jian chou yang kuat dan ganas, Yi Yun Chong dan rekan-rekannya sangat terkejut. Mereka menatap jian chou dengan mulut menganga. Belum lama ini jian chou mengalahkan Yang Yue San dengan satu serangan. Bahkan seorang jenius papan atas tidak akan mampu menembus level dewa abadi kuno bintang empat menjadi dewa abadi kuno bintang satu. Hal yang menakutkan seperti itu tidak ada. Namun, jian chou telah melakukannya. Apakah ini halusinasi? Ia mampu mengalahkan seorang dewa abadi kuno bintang enam, Yang Yue San, dengan satu serangan sebagai dewa abadi kuno bintang empat. Sekarang jian chou telah menjadi seorang dewa abadi kuno bintang satu, bukankah dia akan mampu membunuh seorang dewa abadi kuno bintang tiga dalam sekejap hanya dengan satu serangan? Metode apa yang digunakan Feng Wuchen sehingga jian chou dapat menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang satu dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, aura ini sangat menakutkan. Itu benar-benar membuatku merasakan bahaya. Kiyu Bufan terkejut saat keringat dingin membasahi punggungnya. Bagaimanapun, Kiyu Bufan adalah dewa abadi kuno bintang tiga. Jian chou melangkah maju selangkah demi selangkah sambil mengulurkan tangannya dan mencakar Yi Yun Chong. Pedang abadi kuno tingkat lima muncul sebagai aura mengerikan yang mengunci Yi Yun Chong. Semakin dekat jian chou, semakin takut Yi Yun Chong dan rekan-rekannya. Aura mengerikan itu hampir membuat mereka kehabisan nafas. Aku akan memberimu dua pilihan. Bebaskan mereka atau mati, kata jian chou dingin tanpa emosi manusia. Dia mengarahkan pedang abadi kunonya ke Yi Yun Chong dengan cara yang sangat mendominasi. Yi Yun Chong hanyalah dewa abadi kuno bintang dua. Auranya lebih rendah dari jian chou, dan kekuatannya jelas bukan tandingan jian chou. Jian chou, jika kau berani bergerak, aku akan membunuh penjaga tokomu. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku, kata Yi Yun Chong dingin sambil mempererat cengkramannya pada penjaga tokomu. Aku sudah memberimu kesempatan, kata jian chou dingin. Seketika, dia mengeluarkan gosli sado dan menghilang dengan aneh. Kaki. Ah. Seketika, tanpa ada yang bisa bereaksi, tangan Yi Yun Chong yang mencengkram leher penjaga tokomu langsung terputus. Yi Yun Chong menjerit dengan tragis saat darah menyembur keluar. Dalam sekejap mata, jian chou telah menyelamatkan penjaga tokomu. Kecepatannya amat cepat. Kecepatannya mengerikan sekali. Aku tidak melihatnya. Kiyu bufan terkejut dan bahkan menduga jika tingkat kultivasi jian chou setara dengan Dewa Abadi Kuno bintang 1. Kakak senior tertua, ketiga murid Dewa Abadi Kuno berteriak panik saat jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Anda, berani sekali kau memutuskan lenganku. Jian chou, aku pasti tidak akan mengampunimu. Yi Yun Chong meraung dengan gila saat dia menahan rasa sakit dari lengannya yang terputus. Ekspresinya mengerikan dan mengerikan. Terus, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu di sini? Jian chou bertanya dengan dingin saat tatapan dinginnya menyapu ke arah Yi Yun Chong sekali lagi. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat Yi Yun Chong gemetar ketakutan. Kudengar Ye Hong Yun mengirimmu ke sini. Jian chou bertanya dengan dingin. Itu benar. Jian chou, apakah kau tahu akibat dari menyinggung Heavenly Illumination Immortal Abadi? Yi Yun Chong berkata dengan marah sambil wajahnya berkedut hebat. Aku tidak tahu. Jian chou berkata dengan dingin, karena Ye Hong Yun yang mengirimmu ke sini dan kamu masih berani bersikap kejam di restoran Feng, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jian chou, apa yang sedang Anda coba lakukan? Jika kau berani menyentuh kami, Istana Dewa Tujuh Bintang pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka tidak akan membiarkan restoran Feng pergi. Seorang murid berteriak dengan marah sambil terlihat sangat bingung. Apakah begitu? Jian chou berkata dengan dingin saat niat membunuh dinginnya meningkat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya sebagai Dewa Abadi Kuno Bintang satu saat dia berteriak, bunuh bayangan hantu. Jian chou, berhenti. Ye Yun chong meraung dengan wajah penuh kengerian. Dia sangat bingung. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jian chou berkata dengan keras. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melesat maju dengan pedang abadi kuno di tangannya. 2978 Niat membunuh yang dingin telah menyebar ke seluruh restoran. Jian chou jelas tidak bermaksud menakut-nakuti orang. Jian chou, kiyu bufan menjadi pucat karena ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh Jian chou yang sebenarnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Berdebar. Cahaya pedang menyala saat darah menyembur keluar. Kepala tiga murid istana Dewa Tujuh Bintang jatuh ke tanah saat ketiga murid itu jatuh ke dalam genangan darah. Kecepatan Jian chou sangat mengerikan. Itu adalah pembunuhan instan. Pedang Jian chou saat ini berada di bahu Yi Yun Chong, siap membunuhnya kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kiyu bufan berubah drastis. Dia sangat terkejut. Kecepatannya sangat mengerikan. Bahkan aku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kekuatan Jian chou jelas lebih kuat dariku. Ilmu pedang yang dikultivasikan Jian chou sangat mengerikan. Niat pedang yang menggetarkan jiwa itu hanya dapat ditemukan dalam teknik abadi kuno tingkat atas. Saat itu, ketika Jian chou mengalahkan Yang Yue San dalam satu serangan, apakah dia juga menggunakan seni pedang yang begitu mengerikan? Beberapa hari yang lalu, Jian chou hanya seorang dewa abadi kuno bintang enam. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana dia bisa menjadi dewa abadi kuno bintang satu? Bagaimana dia meningkatkan kultivasinya sebanyak empat bintang dalam beberapa hari? Apa yang sedang terjadi? Kiyu bufan sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa seorang dewa abadi kuno bintang satu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Dia tidak percaya bahwa Jian chou dapat menerobos dari dewa abadi kuno bintang enam menjadi dewa abadi kuno bintang satu dalam beberapa hari. Ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu konyol. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kiyu bufan tidak akan percaya bahwa ini adalah kekuatan Jian chou. Ini buruk. Kita dalam masalah. Ekspresi Kiyu bufan berubah drastis. Jian chou telah membunuh tiga murid istana dewa tujuh bintang. Istana dewa tujuh bintang pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ini pasti akan menyebabkan perang besar. Yi Yun chou benar-benar tercengang saat melihat ketiga adiknya yang sudah meninggal dengan ketakutan yang amat sangat. Dia tidak menyangka bahwa Jian chou benar-benar berani membunuh mereka. Terlebih lagi, metodenya sangat kejam. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Yi Yun chou tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka berdua merupakan dewa abadi kuno bintang satu, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Jian chou benar-benar luar biasa. Bagaimana kekuatan Jian chou menjadi begitu mengerikan? Yi Yun chou sangat yakin bahwa jika Jian chou ingin membunuhnya, dia pasti sudah menjadi mayat. Ketika Jian chou menjadi dewa abadi kuno bintang empat, Yi Yun chou sudah menjadi dewa abadi kuno bintang dua. Sekarang, Jian chou telah menjadi dewa abadi kuno bintang satu, sementara Yi Yun chou masih menjadi dewa abadi kuno bintang dua. Seberapa besar perbedaannya? Bahkan para jenius terkuat di dunia abadi kuno tidak dapat mencapai kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Bagaimana Jian chou berkultivasi? Kau, kau benar-benar berani membunuh murid istana dewa tujuh bintangku. Yi Yun chou menatap Jian chou dengan kaget. Ia tidak percaya bahwa Jian chou benar-benar berani membunuh seseorang. Hanya istana dewa tujuh bintang, mengapa aku tidak berani membunuh? Jika bukan karena Heaven Illumination Immortal Manor, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Sayang sekali Seven Stars Divine Palace-mu telah menjadi antek Heaven Illumination Immortal Manor. Jian chou berkata dengan dingin. Sekarang jiwa naga sudah cukup kuat, tidak perlu takut pada Seven Stars Divine Palace. Karena para ahli dari Heavenly Illumination Immortal Manor tidak berani melangkah ke dunia jiwa abadi, Jian chou tidak khawatir sama sekali. Yi Yun chong, aku mematahkan salah satu tanganmu untuk memberimu pelajaran. Aku tidak membunuhmu karena aku ingin kau kembali dan memberitahu Fuyuan bahwa jika istana dewa tujuh bintang tidak ingin ada, maka datanglah padaku. Kata Jian chou dengan dingin. Istana dewa tujuh bintang merupakan kekuatan besar yang memiliki praktisi kaisar abadi kuno yang kuat. Meskipun kekuatan jiwa naga telah tumbuh, ia tidak memiliki praktisi kaisar abadi kuno yang kuat. Masih ada kesenjangan tertentu antara kekuatannya dan istana dewa tujuh bintang. Jiwa naga memang bukan tandingan istana ilahi tujuh bintang. Tentu saja, dengan bantuan kuil sinra, sulit untuk mengatakannya. Selain itu, ada komandan Xing An. Oleh karena itu, Jian chou sama sekali tidak takut dengan istana dewa tujuh bintang. Wajah Yi Yunchong dipenuhi ketakutan. Ketika dia mendengar kata-kata arogan Jian chou, wajahnya langsung berubah menyeramkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Bagus sekali. Aku harap saat waktunya tiba, kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Kau hanyalah seorang dewa abadi kuno. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau mengalahkan kaisar abadi kuno? Jian chou, tunggu saja. Istana dewa tujuh bintang tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Sekarang istana dewa tujuh bintang sudah memiliki istana abadi penerangan surga di belakang mereka, Restoran angin milikmu hanyalah seekor semut. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, enyahlah, kalau-kalau aku berubah pikiran. Aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku, kata Jian chou dingin sambil menatap Yi Yunchong dengan dingin. Kau, Yi Yunchong meledak marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar takut Jian chou akan membunuhnya. Yi Yunchong menggerutu marah dan melotot ke arah Jian chou sebelum meninggalkan Restoran Angin. Yi Yunchong kehilangan satu lengan. Aura dari tiga murid lainnya telah menghilang. Mereka memang telah terbunuh. Sejak munculnya Wind Restaurant, siapapun yang membuat masalah akan berakhir dalam masalah. Bahkan Heaven Illumination Immortal Manor tidak dapat melakukan apapun terhadap Wind Restaurant. Yi Yunchong hanya mencari kematian. Kekuatan Jian chou semakin lama semakin mengerikan. Terakhir kali dia mengalahkan Yang Yue San, dia hanya seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Sekarang, dia telah mencapai Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Itu terlalu mengerikan. Selain itu, Wind Restaurant tidak takut dengan Istana Dewa 7 Bintang. Istana Dewa 7 Bintang sedang mencari masalah. Lihat sekarang. Jika mereka tidak memulai perang, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Jika mereka memulai perang, Istana Dewa 7 Bintang mungkin akan lenyap. Melihat Yi Yunchong keluar dalam keadaan menyedihkan dengan lengan patah, para kultifator di luar restoran mulai berdiskusi. Di restoran, Kiyu Bufan tersenyum pahit dan tak berdaya. Jian chou, kau terlalu impulsif. Kau telah membunuh tiga murid Istana Dewa 7 Bintang. Istana Dewa 7 Bintang pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Memulai perang bukanlah hal yang baik bagi kita berdua. Kata Kiyu Bufan tanpa daya. Restoran angin punya aturannya sendiri. Terlebih lagi, Istana Dewa 7 Bintang sudah menjadi antek Istana Abadi Penerangan Surga. Aku sudah memberikan muka pada Istana Dewa 7 Bintang dengan tidak membunuh Yi Yunchong. Jian chou mengangkat bahunya dan berkata tanpa peduli. Melihat Kiyu Bufan, Jian chou tersenyum dan berkata, Kakak senior Kiyu, kamu orang yang baik dan tidak tahan membunuh. Namun, ada kalanya kamu harus membunuh. Inilah yang diajarkan oleh Master Menara kepada kita. Saat berhadapan dengan musuh, kita harus kejam. Aku sudah dianggap penyanyang. Jika itu adalah Master Menara, aku khawatir Yi Yunchong tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Baiklah, Kiyu Bufan mendesah pelan lalu bertanya, Katakan padaku, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Mengapa tiba-tiba meningkat sebanyak itu? Beberapa hari yang lalu, kamu masih seorang dewa abadi kuno bintang enam. Jika kultifasimu meningkat begitu cepat, bukankah itu akan memengaruhi fondasimu? Kiyu Bufan benar-benar penasaran. Tidaklah tepat bagiku untuk mengungkapkan hal ini. Kakak senior Kiyu akan mengetahuinya di masa mendatang. Baiklah, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Selamat tinggal. Jian chou tersenyum dan segera menghilang. Kengerian dari manik ilahi yang menentang surga adalah sesuatu yang tidak berani diungkapkan oleh Jian chou. Penguasa istana, Yi Yunchong datang untuk Jian chou. Dugaan penguasa istana benar. Tindakan Istana Dewa Tujuh Bintang merupakan tujuan dari Istana Abadi Penerangan Surga. Namun, Jian chou telah membunuh tiga murid Istana Dewa Tujuh Bintang. Perang mungkin tidak dapat dihindari. Kiyu Bufan segera mengirimkan suaranya ke Dongfang Wushan. Seperti yang diharapkan, Dongfang Yunsan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Bufan, tinggallah di kota api angin untuk saat ini. Istana Dewa Tujuh Bintang akan segera bertindak. Ya, Tuan Istana. Kiyu Bufan menyampaikan suaranya dengan hormat. Berikan perintah. Semua murid kuil sinra harus bersiap untuk perang. Dongfang Wushan tidak ragu untuk memberikan perintah. 2979 Istana Ilahi Tujuh Bintang Tuan Istana, ini buruk. Sesuatu telah terjadi. Kakak tertua telah kehilangan satu lengan. Kakak senior Wu dan rombongan telah terbunuh. Seorang murid bergegas ke Aula Besar dengan panik. Apa, di Aula Besar? Ekspresi ketiga tetua berubah drastis. Diao Zheng Yuan bertanya dengan suara muram. Apa yang terjadi? Siapa yang berani memotong lengan Conger? Siapakah yang membunuh murid-murid Istana Ilahi Tujuh Bintangku? Diao Zheng Yuan sangat marah saat niat membunuhnya meningkat. Tak lama kemudian, Yi Yun bergegas masuk ke Aula Utama. Lengan kanannya telah putus dan pakaiannya berlumuran darah. Wajahnya pucat. Conger, ekspresi ketiga tetua berubah muram. Mereka marah karena niat membunuh yang mengerikan melonjak. Diao Zheng Yuan bertanya dengan suara muram, Conger, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Mengapa hanya kamu yang kembali? Tetua, saudara muda Wu dan kelompoknya telah dibunuh oleh Jian Chou. Lenganku juga dipotong oleh Jian Chou. Dia sekarang adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang 1 dan sangat kuat. Murid-murid lainnya telah pergi ke restoran di kota-kota lain, jadi mereka seharusnya baik-baik saja. Yi Yun Chong buru-buru berkata, Apa, Jian Chou memotong lenganmu? Dia sudah berhasil mencapai tahap Kaisar Abadi Kuno Bintang 1. Ketika Yi Yun Chong mengatakan itu, ekspresi ketiga tetua berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa naik ke tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 1 dari tingkat penguasa Abadi Kuno Bintang 4 dalam waktu sesingkat itu? Dengan tingkat kultifasimu sebagai Kaisar Abadi Kuno Bintang 2, kau bukan tandingannya. Diao Zheng Yuan berkata dengan ngeri karena dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Semakin diao Zheng Yuan memikirkannya, semakin khawatir dia. Kecepatan kultifasi Jian Chou telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan para jenius papan atas pun tidak memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan seperti itu, kan? Tetua kedua berkata dengan ekspresi tercengang saat wajahnya berubah kaku. Wajah Yi Yun Chong tampak muram saat dia berkata dengan marah, Aku juga tidak tahu bagaimana Jian Chou berkultifasi. Selain itu, ilmu pedangnya sangat kuat dan teknik gerakannya mengerikan. Aku tidak bisa melihatnya menyerang sama sekali. Adik muda Wu dan kelompoknya terbunuh dalam sekejap mata. Jika Jian Chou ingin membunuhku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Apa? Kau tidak bisa melihatnya menyerang. Ketiga tetua itu tercengang sekali lagi karena mereka merasa semakin terkejut dan tidak percaya. Seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 1 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Yi Yun Chong adalah murid jenius dari Seven Stars Divine Palace, Dewa Abadi Kuno Bintang 2, dan Dewa Abadi Kuno Bintang 3. Bagaimana mungkin dia tidak melihat serangan Jian Chou? Bukankah itu berarti Jian Chou cukup kuat untuk langsung membunuh seorang penguasa langit Kuno Bintang 3? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 1 memiliki kekuatan seperti itu? Wajah tetua ketiga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ilmu pedang yang dikuasai Jian Chou kemungkinan besar adalah ilmu pedang Kuno tingkat atas. Kalau tidak, mustahil ilmu pedang itu memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Yi Yun Chong berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Teknik Abadi Kuno tingkat atas. Diao Zheng Yuan dan dua tetua lainnya terkejut sekali lagi. Penatua Agung, aku tidak bisa tinggal diam. Tolong berikan perintah untuk menghancurkan restoran Feng. Bunuh Jian Chou. Yi Yun Chong buru-buru berkata. Dia berharap bisa segera menghancurkan restoran Feng dan memotong-motong tubuh Jian Chou. Diao Zheng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita memulai perang, Kuil Sinra pasti akan ikut campur. Penguasa istana belum keluar dari pengasingan. Kita bukan tandingan dong Fang Wushan. Mendengar ini, Yi Yun Chong teringat bahwa Fu Yuan telah meminum pil tingkat Kaisar Abadi Kuno dan pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Jian Chou membunuh seorang murid Istana Dewa Tujuh Bintangku dan bahkan memotong salah satu lenganmu. Istana Dewa Tujuh Bintang dan restoran Feng adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan Kuil Sinra juga. Seorang tetua berkata dengan dingin. Mata tuanya bersinar dengan kekejaman. Chong, R., gunakan pil pembentukan tubuh untuk memulihkan lenganmu yang terputus. Jangan khawatir. Setelah penguasa istana keluar dari pengasingan, kita akan menghancurkan restoran Feng dan Kuil Sinra untuk membalaskan dendam ketiga murid kita. Diao Zheng Yuan berkata dengan muram. Mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Iya, tetua agung. Yi Yun Chong berkata dengan hormat. Dia mengepalkan tangannya rat-rat. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Dia berpikir dengan kejam. Jian Chou, tunggu saja. Aku, Yi Yun Chong, akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Pada saat ini, Jian Chou sedang memperkuat jiwa naga dengan supremasi jiwa naga. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah pembunuhan para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang. Kaisar Perang, di mana kaisar abadi kuno yang Anda sebutkan. Jiwa naga sangat membutuhkan seorang ahli kaisar abadi kuno. Jika kita dapat merekrut orang ini, kekuatan jiwa naga akan meningkat pesat. Tanya Jian Chou. Di ibu kota abadi, dia adalah seorang kultifator keliling. Namun, dia mengatakan bahwa dia menginginkan tiga artefak abadi kuno kelas lima. Kaisar Perang berkata dengan hormat. Kaisar Perang adalah kaisar abadi kuno bintang lima. Kalau begitu menyerahlah. Rakus dan tak pernah puas. Penguasa menara tidak menyukai orang-orang seperti itu. Jian Chou langsung menyerah. Kaisar Perang berkata dengan hormat. Pemimpin, masih ada kaisar abadi kuno. Kita bisa mencobanya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, Fu Yuan keluar dari pengasingannya. Aura yang sangat luas dan mengerikan menyebar dari kedalaman istana, dan langsung membuat seluruh istana dewa tujuh bintang waspada. Para tetua dan murid semuanya ketakutan setengah mati oleh aura yang mengerikan ini. Kaisar abadi kuno bintang empat. Penguasa istana telah berhasil menerobos. Dengan kultifasi kaisar abadi kuno bintang empat, dia pasti bisa mengalahkan Dong Fang Wushan. Kata diao Zheng Yuan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari pil kaisar abadi kuno. Pil itu terlalu kuat. Hanya dalam tiga hari, penguasa istana telah berhasil menembusnya. Tetua kedua sangat gembira. Kaisar abadi kuno bintang empat. Kekuatan penguasa istana telah melampaui Dong Fang Wushan. Kali ini, mereka pasti mati. Yi Yun Chong sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk menghancurkan restoran Feng dan Kuil Sinra. Selamat kepada penguasa istana karena telah berhasil mencapai kaisar abadi kuno bintang empat. Para murid istana Dewa Tujuh Bintang berteriak kegirangan. Suara keras itu bergema di seluruh istana dan tidak menghilang dalam waktu lama. Setelah beberapa saat, sebuah sosok muncul di udara di istana. Sosok itu adalah Fu Yuan. Aura tiraninya membuat orang merasa bahwa dia tak tertandingi. Dong Fang Wushan, kau tidak bisa menekanku kali ini, kan? Sudah waktunya untuk melunasi hutang lama. Kekuatan kaisar abadi kuno bintang empat jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar abadi kuno bintang tiga. Mulut Fu Yuan sedikit terangkat, wajahnya penuh percaya diri. Tuan Istana, Jian Chou membunuh tiga murid istana Dewa Tujuh Bintang kita. Dia bahkan berkata bahwa jika istana Dewa Tujuh Bintang kita tidak ingin ada, kita dapat memulai perang kapan saja. Yi Yun Chong segera berkata dengan hormat. Oh, tidak ingin ada. Mata Fu Yuan menyipit dan memancarkan aura pembunuh. Dia berkata dengan dingin, kata-kata yang sangat hebat. Dia bahkan berani membunuh murid-murid istana Dewa Tujuh Bintangku. Sebuah restoran Feng kecil berani tidak menaruh perhatian pada istana Dewa Tujuh Bintangku. Berikan perintahnya, murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang, segera menuju ke kota V-Restorem. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki restoran Feng ini. Perintah Fu Yuan, aura agung terpancar keluar. Ya, kata Yi Yun Chong penuh semangat dan langsung berteriak. Hancurkan restoran Feng. Hancurkan kuil sinra. Hancurkan restoran Feng. Musnahkan istana abadi Shen Luo. Semua murid bersorak kegirangan, aura mereka agung. Terobosan Fu Yuan menjadi kaisar abadi kuno bintang 4 tidak diragukan lagi memberi mereka rasa percaya diri yang kuat. Dongfang Wushan, kau harus datang. Fu Yuan mencibir sedikit, seolah dia yakin bisa mengalahkan Dongfang Wushan. 2980. Kaisar Abadi Kuno Bintang 4 Di kuil sinra, Dongfang Wushan mengerutkan kening dalam, wajah tuannya sangat serius. Aku tidak menyangka Fu Yuan bisa menembus level kaisar abadi kuno bintang 4 secepat ini. Sepertinya dia mendapat bantuan dari istana abadi penerangan langit. Dongfang Wushan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sudah merasakan aura kuat Fu Yuan. Kultivasi orang tua ini telah mencapai kaisar abadi kuno bintang 4. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah berurusan dengan kuil sinra kita. Yu Tian Shan berkata dengan cemas. Setelah dikalahkan oleh penguasa istana, orang tua ini selalu ingin membalas dendam. Sekarang kultivasinya telah menembus ke kaisar abadi kuno bintang 4, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Sentu Yao berkata dengan sungguh-sungguh, mata tuannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tuan Istana, para murid istana Dewa Tujuh Bintang di atas tingkat Raja Abadi Kuno sedang bergegas menuju kota Badai Api. Pada saat ini, seorang murid kaisar abadi kuno muncul dan melapor dengan hormat. Para murid istana Dewa Tujuh Bintang terbunuh dan lengan Yi Yun Chong terputus. Sepertinya Fuyuan berniat menghancurkan restoran Feng terlebih dahulu. Sentu Yao berkata dengan sungguh-sungguh. Yu Tian Shan mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar tidak terduga. Sepertinya Fuyuan tidak menaruh perhatian pada penguasa istana. Bufan masih di restoran angin di kota api angin. Sampaikan pesananku. Semua murid istana Abadi Luo Ilahi yang berada di alam Raja Surga Wikuno dan di atasnya harus segera menuju ke kota api angin. Dongfang Wushan memerintahkan tanpa ragu-ragu. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Kuil Sinra bergerak dengan kekuatan penuh dan bergegas ke kota Fi Restorem. Istana Dewa Tujuh Bintang bergerak maju dengan kekuatan penuh. Ribuan murid tampak agung dan mengesankan. Kemanapun mereka lewat, banyak pasukan besar dan kecil serta para kultifator gemetar ketakutan. Istana Dewa Tujuh Bintang benar-benar tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Perang akan segera dimulai. Bahkan Istana Abadi Cahaya Langit pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap restoran Feng. Bukankah Istana Dewa Tujuh Bintang sedang mencari kematian? Tuan Istana Fuyuan terlalu impulsif. Perang akan segera dimulai. Ribuan murid Istana Dewa Tujuh Bintang telah pindah. Semuanya, cepat pergi ke kota Badai Api. Banyak kultifator bergegas ke kota Fi Restorem untuk menonton pertunjukan. Mereka semua ingin melihat bagaimana Istana Dewa Tujuh Bintang akan dihancurkan oleh restoran Feng. Sky Illumination Immortal Manor tidak dapat berbuat apa-apa terhadap restoran Feng, apalagi Istana Dewa Tujuh Bintang. Tentu saja, jika mereka tahu cerita di dalamnya, mereka tidak akan berpikir begitu. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah meninggalkan dunia jiwa abadi dan bergegas menuju alam fantasi bayangan abadi dengan kecepatan penuh. Sekte Polaris Abadi Desir Sosok itu muncul di Aula Utama dalam sekejap dan melapor dengan hormat. Melapor kepada Komandan, ribuan murid Istana Dewa Tujuh Bintang sedang bergegas ke kota Angin Api. Mereka seharusnya berurusan dengan restoran Angin. Komandan Xing An menggelengkan kepalanya sedikit. Situa Fu Yuan itu semakin bodoh seiring bertambahnya usia. Komandan Siang Chuan memang di sini untuk restoran Angin. Pelindung Tianhen melarang Istana Abadi Refleksi Surgawi untuk melangkah ke dunia jiwa abadi tetapi Siang Chuan masih berani melakukannya. Fu Yuan mampu menerobos untuk menjadi Kaisar Abadi Kuno Bintang 4. Sepertinya dia pasti telah memperoleh pil dari Kaisar Abadi Kuno. Panglima, haruskah kita menghentikan Istana Dewa Tujuh Bintang? Bawahan itu bertanya dengan hormat. Tidak perlu, awasi saja dia secara diam-diam dan ambil tindakan bila perlu. Kita pasti tidak bisa membiarkan Lord Feng menderita, kata Komandan Xing An dengan dingin. Ya, Komandan, kata bawahan itu dengan hormat sebelum menghilang begitu saja. Di langit di atas Fires Torem City. Desir, desir, desir. Istana Dewa Tujuh Bintang telah tiba. Mereka ada di sini. Di lantai tiga restoran angin, Kiyu Bufan memasang ekspresi serius saat melihat ke langit. Kaisar Abadi Kuno Bintang 4. Sungguh aura yang mengerikan. Ning Tian Cheng muncul dalam sekejap. Benda tua itu benar-benar berhasil. Dia bahkan lebih kuat dari tuan Istana Dongfang. Jian Chou juga muncul tak lama kemudian, yang diluar dugaannya. Kiyu Bufan mendesah pelan dan berkata tanpa daya, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Fu Yuan berhasil menembus level 4 Kaisar Abadi Kuno dan sangat kuat. Penguasa Istana bukanlah tandingannya. Istana Dewa Tujuh Bintang memiliki ribuan murid dan pasti akan menderita banyak korban. Aku khawatir Istana Dewa Tujuh Bintang juga tidak akan membiarkan olah Kaisar Mistik lolos begitu saja. Kakak senior Kiyu, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Ning Tian Cheng tersenyum pahit. Saya harap penguasa Istana dapat melukai Fu Yuan dengan serius. Dengan cara ini, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kiyu Bufan tersenyum pahit. Kaisar Perang, sampaikan perintahnya. Yang mulia jiwa naga sedang bersiaga. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Perintah Jian Chou. Ya, pemimpin. Suara hormat Kaisar Perang terdengar. Feng Wuchen tidak ada di sini, jadi Jian Chou harus bangkit dan melawan Istana Dewa Tujuh Bintang. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus melindungi Restoran Angin. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul dari segala arah di Restoran Angin. Setelah beberapa saat, Fu Yuan dan ketiga tetua memimpin dan muncul di langit di atas kota angin dan api. Ribuan murid terbang satu demi satu. Aura mereka mengerikan dan menakjubkan. Sebagai kekuatan utama di alam jiwa abadi, kekuatan Istana Ilahi Tujuh Bintang tidak bisa diremehkan. Sepanjang jalan, ada juga banyak kultifator yang mengikuti. Untuk sementara waktu, langit di atas kota Winfire dipenuhi dengan banyak orang. Ada begitu banyak orang sehingga jumlahnya lebih dari seratus ribu orang. Pada saat ini, tempat itu sunyi senyap, udara membeku, dan wajah semua pembudidaya pucat. Di restoran, wajah penjaga tokomu dan sisi sudah dipenuhi ketakutan. Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan Kiyu Bufan perlahan naik ke langit. Mereka menatap orang-orang dari Istana Dewa Tujuh Bintang dengan mata serius. Jian Chou, Yi Yun Chong menatap Jian Chou dengan wajah garang, seolah ingin menelan Jian Chou hidup-hidup. Hanya kalian yang ada di Win Restaurant, tanya Fu Yuan dingin. Matanya berkilat jijik. Fu Yuan menatap Jian Chou dengan dingin. Jian Chou, beraninya kau membunuh tiga murid kaisar abadi kuno Istana Dewa Tujuh Bintangku dan mematahkan salah satu lengan Yi Yun Chong. Mereka terlalu berani. Mereka berani bertindak kejam di Win Restaurant. Sudah sepantasnya aku membunuh mereka. Sedangkan untuk Yi Yun Chong, aku sudah memberikan banyak muka pada Seven Stars Divine Palace dengan tidak membunuhnya. Kata Jian Chou tanpa rasa takut. Sikapnya tegas. Kata-kata yang sangat hebat. Marsial Pik benar-benar mengajarkan murid yang baik. Kata diao Yuan Zheng dengan muram. Jian Chou berkata dengan dingin, setiap murid master istana seratus kali lebih kuat dari murid-murid Istana Dewa Tujuh Bintangmu. Jika murid-murid Istana Dewa Tujuh Bintang tidak sombong, mereka sombong dan tidak masuk akal. Cepat atau lambat, Istana Dewa Tujuh Bintang akan hancur di tangan mereka. Omong kosong, Fu Yuan berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Dia segera memerintahkan, Istana ini ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki restoran angin. Serang. Istana Dewa Tujuh Bintang ingin menindas kita dengan jumlah. Sebuah suara tua yang berwibawa tiba-tiba terdengar. Kepala Istana Dong Fang ada di sini. Seru kerumunan. Sial, sial. So, pada saat ini, Dong Fang Wushan dan tiga tetua Sekte Yu Tian Shan muncul dalam sekejap. Ada juga suara sesuatu yang menerobos kehampaan dari jauh. Mereka telah tiba di Kuil Sinra. Dong Fang Wushan, istana ini sudah lama menunggumu. Istana ini tahu bahwa kau tidak akan hanya berdiri dan menonton. Fu Yuan mencibir. Tatapan dinginnya menyapu Dong Fang Wushan. Selamat kepada Master Istana Fu karena telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Abadi Kuno Bintang 4. Dong Fang Wushan tersenyum acuh tak acuh. Dong Fang Wushan, karena kau di sini, istana ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Murid-murid Kuil Sinra harus mati atau menyerah. Fu Yuan berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno Bintang 4 meletus. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno Bintang. Kekuatan mempunuhmu terlebih dahulu. Kekuatan mengerikan dari Kaisarkanakes kari-kari.